Seorang bidan yang sedang hamil tua nekat mencoba bunuh diri dengan terjun dari atas jembatan Kaliketek ke Sungai Bengawan Solo, Jawa Timur. Beruntung sang bidan bisa diselamatkan oleh penambang pasir. Dalam video yang viral ini terlihat seorang wanita mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari jembatan Kaliketek di Sungai Bengawan Solo, kawasan Bojonegoro pada akhir April lalu. Wanita ini seorang bidan yang sedang hamil tua berinisial AL usia 31 tahun. Beruntung nyawa sang bidan bisa diselamatkan oleh para penambang pasir. Warga yang melintas dan warga sekitar kemudian memberikan pertolongan pertama sebelum sang bidan dibawa ke rumah sakit Sosodoro Jatikusumo. Sementara menurut keterangan polisi, bidan yang hamil 8 bulan ini sebelum nekat melompat pergi ke tukang pijat kandungan lalu membeli makanan di sekitar jembatan. Di pelaku dalam ilmu juga korban itu bersama ayahnya dari desa Njabat menuju ke desa Mulya Agung untuk memijatkan kehamilan anaknya yang berusia 8 bulan. Setelah dia melaksanakan pemijatan, mengurut, kemudian pulang. Namun di tengah jalan anaknya minta dicarikan makanan yang dekat di jembatan Kaliketek. Sesaat setelah sampai di jembatan Kaliketek tersebut, anaknya minta turun dan orang tuanya berhenti dari sepeda. Anak tersebut langsung turun dan langsung menceburkan diri ke sungai. Polisi masih mendalami kasus percobaan bunuh diri ini. Berdasarkan keterangan awal dari para saksi diduga sang bidan depresi. Sebelumnya, sung bidan memiliki riwayat depresi akibat ditinggalkan pacarnya menikahi wanita lain.